Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Resnawadi Dari kelas 2H Prodi D3 Pihaya Ternan 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 Nah disini saya akan menjelaskan Penyakit yang terjadi pada Penyakit kudis menular Atau skabies adalah penyakit Ektoparasit utama yang Menyerang bagian kulit hewan Ternak luminansia Yaitu kambing, domba dan sebagainya Skabies terutama Penyerang kembin dan keluci Serta dapat menular ke munusia Penyakit kudis ini disebabkan Kudus Sarkoptis yang bersifat Parasitis pengauk ini akan menembus kulit Menisap cairan glifol Dan memakan sel-sel epidermis Gejala penyakitnya yaitu Hewan akan menjadi kurus Kering karena tidak ada Nampak makan dan selalu Disibukkan dengan menggaruk-garukkan Kudusnya karena Gatal kulit benjol-benjol Dan apabila benjol-benjol Maka kulitnya akan menjadi Cara pencegahan dan pengobatannya Yaitu pencegahan dapat dilakukan Dengan cara menggunakan hewan yang sakit Dari hewan yang sehat Bersihkan dan ternak Dengan menggunakan obat Pencuci hewan Hewan yang sakit harus diobati Dengan berbagai macam obat Kudus Secara berganti-ganti Jangan satu macam saja Misalnya Gelera Air Tembakau Dan Sambulasi Nah itulah tadi penyelesaiannya Yang mengelanggap Penyakit pada ternak tembin Jadi segi Terima kasih Terima kasih Terima kasih